Tidak disangka, TC Timnas U16 Indonesia selesai, hasilkan 5 striker masa depan, tingginya rata-rata hampir 2 meter. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih, semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan riski, amin. Timnas U16 Indonesia sudah selesai menjalani pemusatan latihan, latihan terakhir dijalani oleh Garuda Muda pada Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022. Pelatih Timnas U16, Bima Sakti mengungkapkan banyak perkembangan dari 34 pemain yang sudah mengikuti pemusatan latihan. Mereka terus memperlihatkan peningkatan bermain sepak bolanya, pemahaman soal taktik dan perilaku mereka perlahan-lahan berubah dari awal TC hingga akhir, ujar Bima Sakti, sebagaimana dilansir dari laman ofisial PSSI. Bima menambahkan, ada beberapa pemain Timnas U16 Indonesia yang memiliki potensi sebagai striker handal. Ada banyak calon striker masa depan Indonesia, postur tubuhnya pun ideal, di atas 175-180 cm. Saya dan tim pelatih akan memaksimalkan potensi pemain tersebut, agar tercipta striker masa depan Timnas Indonesia. Beberapa nama pemain yang berpotensi menjadi striker hebat adalah, Femas Afrian Krespo, Muhammad Junino Saputra, Wali Maripat dan Muhammad Yanuar Sanusi. Dengan adanya striker muda tersebut, Indonesia tidak akan kekurangan striker-striker handal di masa depan. TC Timnas Indonesia U16 akan kembali digelar pada April tahun 2022. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?